Intro Guna menyemarakan milat Muhammadiyah ke 105 tahun Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Bersama Angkatan Muda Muhammadiyah Serta Amal Usaha Muhammadiyah Megelar Gebiar Milat 105 Tahun Muhammadiyah Di Kompleks Masjid Darussalam Kuro Arjo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah baru-baru ini Ada pun tema yang diangkat yakni Muhammadiyah Purworejo merekat kebersamaan Pada kesempatan tersebut Ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo Dr. Andes Haji Bujiono Menekankan bahwa kegiatan itu merupakan Salah satu langkah strategis Untuk merekat kebersamaan Yang dimulai dari internal perserikatan Berbagai keberhasilan diungkapkan Di antaranya Muhammadiyah Purworejo Melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat Dan PCIMM Purworejo Telah mengadvokasi Ikatan Disabilitas Purworejo Bahkan sudah menyerahkan Naskah Akademik Peraturan Daerah Disabilitas Ke DBRD Kabupaten Purworejo Untuk diusulkan menjadi Peraturan Daerah Disabilitas Di Kabupaten Purworejo Kemudian melalui Majelis Ekonomi dan Kebirausahaan Telah melakukan pemberdayaan Dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama Atau Kube dengan pembuatan tempe Sebagai pemberdayaan umat Dan juga mendampingi ekonomi difabel intelektual Bekerja sama dengan Lazismu Purworejo Lebih jauh Muhammadiyah Purworejo Melalui pendidikan di bawah Majelis Tik Dasmen Telah memiliki SMK Muhammadiyah Purwodadi Sebagai sekolah unggulan menengah kejuruan Di wilayah Jawa Tengah Seperti baru-baru ini SMK Muhammadiyah Purwodadi Akan merancang mobil listrik bertenaga surya Di sisi lain Muhammadiyah juga terus bergerak Di kegiatan sosial kemanusiaan Seperti beberapa waktu lalu Saat terjadi musibah di Kabupaten Purworejo Berupa bencana banjir Dan tanah longsor melalui MDMC Dalam hal ini Muhammadiyah memberikan bantuan Berupa santunan terhadap korban bencana Dan menerjunkan relawan Untuk bergerak ikut evakuasi Membersihkan longsoran tanah Dalam rangkaian yang sama Juga digelar tablik akbar Dengan pembicara Dr. Haji Abdul Mukti MED Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dalam tausiahnya Yang membedah peran serta Muhammadiyah Dalam peran kebangsaan mempererat kebersamaan Dalam usianya yang telah memasuki 105 tahun Muhammadiyah tetap berusaha Untuk mencerahkan peradaban bangsa Karena hal itulah yang telah dilakukan Sejak kelahirannya pada tahun 1912 Dari daerah kauman Yogyakarta Berbagai langkah strategis Terus diusahakan Guna menjawab tantangan zaman Yang semakin berkembang Seperti dalam berbagai macam isu Yang akhir-akhir ini memanas Adanya peran kebencanaan Peran serta pemindahan ibu kota negara Israel Dan berbagai isu lainnya Muhammadiyah bersama NU dan MUI Turut diakui oleh dunia Sebagai perwakilan umat Islam di Indonesia Bahkan dunia dalam peran Serta mengembangkan keilmuan Dan perdamaian dunia Serta peran strategis lainnya Dr. Haji Abdul Mukti MED Juga menyampaikan apresiasinya Atas usaha inovasi Dari lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan Yang akan mengupayakan Memberikan solusi isu energi Dengan membuat inovasi moda transportasi Dengan energi tenaga surya Ia berharap agar inovasi energi Yang sedang diupayakan dapat menjawab Tantangan zaman akan kebutuhan energi Yang semakin langka Juga dapat disinkronkan dengan dunia industri Dimana dapat diproduksi secara massal Dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat banyak Beberapa inovasi anak-anak bangsa Sangat istimewa Akan tetapi hanya berhenti Dalam tahap miniatur atau prototipe saja Sehingga tidak bermanfaat Bagi masyarakat umum Harapan ke depan yang lain Mudah-mudahan semua stakeholder Muhammadiyah Amalusah Muhammadiyah Majelis lembaga Dan Orto Muhammadiyah Bersatu padu Menggerakkan semua potensi dan kekuatan yang ada Untuk menggerakkan Muhammadiyah Menjadi dakwah yang kemudian Membawa perubahan di kurasa ini Dari Kudu Arjo Citizen Jurnalis Ahmad Maulidin Andi Mavuri Melaporkan Terima kasih telah menonton!